Halo semuanya, alur 2D disini dan ini alur cerita Saikyo Omyoji bagian kedua. Anime ini bercerita tentang pengusir setan terkuat yang berenkarnasi ke dunia lain. Saika tidak punya kemampuan untuk menggunakan sihir, tapi lebih kuat dari penyihir manapun karena dapat mengendalikan energi yang tidak terbatas. Selain itu, dia juga disebut sebagai Raja Iblis yang berpihak kepada manusia. Di malam hari setelah menyaksikan pertandingan, Mabel tiba-tiba menyerang Saika secara brutal. Untung saja Saika menyadari hal tersebut, sehingga dia bisa langsung menghindar dan melakukan pertahanan. Sementara Mabel yang sudah ketahuan memilih untuk kabur meninggalkannya. Saika tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dia kembali menemuinya untuk menanyakan kenapa Mabel melakukan hal seperti itu. Ternyata, alasan Mabel ingin menyerangnya agar Saika mundur dari pertandingan. Jika bertarung melawannya, dia merasa tidak akan bisa menahan diri. Sehingga kemungkinan besarnya Saika akan terluka. Selain itu, dia juga punya tujuan mengalahkan Kyle dan membebaskannya dari pengaruh para jurid bayaran. Setelah mendengarkan ceritanya, Saika memutuskan untuk tetap ikut pertandingan. Dia akan mengalahkan Kyle di babak final dan melindungi Mabel dari orang-orang yang mengincarnya. Sehari setelahnya, Saika bertanding melawan Mabel. Dalam pertandingan itu, Mabel menggunakan senjata aslinya dan tidak berpura-pura lagi menjadi pahlawan. Meski begitu, Saika memiliki berbagai cara untuk mengalahkannya. Dia menggunakan jimat untuk memberatkan senjatanya, lalu menghentikan pergerakannya dengan memakai tumbuhan rambat. Selanjutnya, dia menodongkan senjata ke arah Mabel, sehingga panitia mengakhiri pertandingan itu. Dengan ini, maka Saika berhasil lolos ke babak final. Dia akan bertarung melawan Kyle atau para jurid bayaran yang merupakan kakaknya Mabel. Beberapa saat setelah pertandingan dimulai, Saika menggunakan kabut tebal untuk menutupi pandangan. Kemudian, dia memanggil makhluk raksasa yang jauh lebih kuat dari musuhnya. Serangan yang dilancarkan oleh makhluk itu membuat Kyle tidak berdaya. Selain kehilangan kesadaran karena terkena serangannya, Kyle juga jadi kesakitan karena ada kutukan di dalam tubuhnya. Saika memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya, tapi tidak bisa melakukannya karena takut kekuatannya akan terbongkar. Apabila kekuatan miliknya terbongkar, maka usahanya selama ini jadi tidak berguna. Dengan begini, maka pertandingan selesai dan Saika menjadi pemenang. Setelah itu, Saika langsung menemui Mabel. Dia memberitahu kata-kata terakhir dari kakaknya sebelum kakaknya meninggal. Dikarenakan Mabel sudah tidak punya tujuan, Saika memujuknya supaya kembali ke akademi. Lalu mereka berkumpul lagi dengan teman-temannya dan menjelaskan situasi yang telah terjadi. Sebelum kembali ke akademi, Amiw menantang Mabel untuk melawannya. Dalam duel itu, Mabel tidak diperbolehkan menggunakan sihir. Sedangkan Amiw sendiri boleh memakainya sebagai keringanan karena Mabel pernah mengalahkannya. Dengan begini, maka tidak ada dendam lagi di antara mereka. Mereka dapat kembali ke akademi tanpa ada masalah. Kepala sekolah sudah puas dengan hasilnya. Berkat adanya Saika, sekolah bisa menyelamatkan Mabel dan musuh kehilangan orang terkuatnya. Alasan kepala sekolah peduli terhadap Mabel adalah karena Mabel diberkati kekuatan. Selain itu, dia juga bisa dimanfaatkan untuk menyembunyikan keberadaan pahlawan. Saat liburan musim panas, Saika mendapatkan suatu tugas untuk menggantikan ayahnya. Amiw dan Mabel ingin ikut dengannya. Tapi karena orang tua mereka sedang menunggunya, maka Saika melarangnya. Dalam perjalanan tersebut, Saika hanya mengajak Yifa saja. Sedangkan untuk yang lainnya, liburan di rumahnya masing-masing. Beberapa saat kemudian, panggilan Cecilio datang menemui Saika. Dia ingin membahas soal pekerjaan yang akan dilakukan olehnya. Naga Assyria telah hidup bertampingan dengan para penduduk lebih dari ratusan tahun. Tapi selama setahun terakhir, naga itu jadi bertingkah aneh dan menyebabkan banyak kerugian. Peternakan dan ladang warga menjadi sasaran untuk memenuhi kebutuhan makannya. Oleh karena itu, Saika ditugaskan pergi menuju wilayah Assyria untuk memeriksanya. Selain punya urusan dengan Saika, pangeran juga tertarik kepada Yifa. Hal ini membuat Saika dan yang lainnya jadi khawatir pangeran akan melakukan hal yang tidak-tidak. Tak lama setelah itu, Saika dan Yifa meninggalkan Akademi bersama dengan pangeran dan pengawalnya. Setibanya di ibu kota lama, Assyria, mereka langsung bertemu dengan naga yang terbang menghitari area tersebut. Kemudian, ada seorang prajurit bayaran yang mengusir naga itu. Dia menggunakan hewan panggilan sehingga membahayakan orang-orang di sekitarnya. Kejadian itu membuat Yifa nyaris terluka. Makanya Saika tidak terima dan mempertanyakan kenapa Cecilio menyewanya. Alasan Cecilio menyewa prajurit bayaran adalah untuk membunuh naga. Dia beranggapan kalau itulah satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini. Saika meragukan kemampuan prajurit bayaran tersebut. Makanya dia meminta kepada pangeran untuk mempertimbangkannya lagi. Terlebih, karena pelayannya dalam bahaya, Saika juga jadi kebablasan memprovokasi prajurit bayaran itu. Keesokan harinya, Saika memutuskan melihat dokumen tentang naga yang ada di barpustakaan. Ketika membacanya, dia mendapat informasi kalau situasi seperti ini pernah terjadi di masa lalu. Alasan naga itu memperkuat kewaspadaannya adalah karena sedang bertelur. Setelah mengetahui hal tersebut, Saika pun akan memastikannya dengan melihat sarangnya secara langsung. Di malam harinya, Cecilio memerintahkan pelayannya untuk mengundang Yifa ke tempatnya. Yifa tentu saja tidak mau menurutinya. Dia minta izin untuk tidur di tempat Saika karena takut dikesendirian. Di saat yang sama, Saika mengungkit masalahnya dengan pangeran. Dia meminta Yifa untuk jujur karena menjadi selir pangeran itu adalah suatu kehormatan. Perkataan tersebut membuat Yifa sangat sedih. Dia merasa kalau Saika tidak membutuhkannya dan ingin membiarkannya pergi dengan pangeran. Di pagi harinya, Yuki memberitahu Saika dia sudah berbuat kejam terhadapi Yifa. Meskipun Yuki bukan manusia, tapi sudah lama dia menyadari kalau gadis itu menyukai Saika. Namun, Saika masih belum mempercayainya. Bahkan, dia juga mengizinkan pangeran memilikinya jika Yifa yang menginginkannya. Tapi sebelum itu, dia bertanya kepada Cecilio bagian mana yang dia sukai darinya. Lalu Cecilio mengatakan dia tertarik dengan kecantikan serta aura kebijaksanaan yang terpancar dari dirinya. Oleh karena itu, meskipun Saika dan Yifa sudah sangat dekat, dia tidak memperdulikannya. Setelah itu, Saika minta izin mendaki gunung tempat tinggi hanaganya. Cecilio pun beranggapan Saika tidak akan kembali dalam beberapa hari. Makanya dia akan memakai kesempatan itu untuk memujuk Yifa menjadi selirnya lagi. Ketika Yifa sedang sendirian, salah satu pelayan pangeran datang untuk berbicara dengannya. Yifa diminta untuk menjauhi tuannya karena menurutnya Saika itu adalah monster yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia dapat berkata demikian karena bisa melihat roh elmen yang menjauhinya. Maka dari itu, daripada menjadi budak orang yang mencurigakan, Yifa disarankan menjadi bagian dari selir pangeran. Dia mengatakan selir yang dimaksud itu tidak seperti yang dibayangkan. Mereka hanya sekumpulan gadis terpilih yang belajar untuk berkarir di kerajaan. Walau begitu, tidak salah lagi pangeran jatuh cinta kepada Yifa. Makanya dia melakukan berbagai cara supaya Yifa menjadi miliknya. Sementara Saika sudah sampai disarang naga. Di sana, dia bertemu dengan naga yang sedang melindungi telurnya. Awalnya, naga itu mewaspadainya. Tapi setelah Saika menjaga telurnya, naga itu jadi lebih tenang. Untuk menjadikan Yifa sebagai selirnya, Cecilio memutuskan untuk membebaskan statusnya sebagai budak Saika. Sebisa mungkin, Yifa menolak untuk dibebaskan. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka memaksanya. Dia dipaksa untuk melengkapi dokumen pembebasan tanpa persetujuan dari tuannya. Untung saja, Saika datang pada waktu yang tepat. Dengan menunggangi naga, dia mengejak Yifa ikut bersamanya untuk memeriksa telurnya. Tanpa berpikir panjang, Yifa langsung menerima ajakannya. Dia juga bilang kepada mereka kalau dia menyukai Saika. Dengan begini, maka pangeran beserta pengikutnya tidak bisa berbuat semaunya. Mereka membiarkan Yifa dan Saika pergi berdua dengan menunggangi naga. Ketika Saika dan Yifa berada di sarang naga, tiba-tiba ada prajurit bayaran yang menyerangnya. Tampaknya, mereka telah berbohong pada pangeran dan berniat mencuri telur naga. Saika tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dengan dibantu oleh Yifa, hewan panggilan musuh berhasil dipukul mundur, serta dikalahkan sampai tidak tersisa. Meskipun hewan panggilannya sudah dikalahkan, Zack masih belum menyerah. Dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang, meskipun tidak yakin bisa menang. Namun, dikarenakan naganya mulai bergerak, mereka jadi ketakutan dan memilih untuk kabur. Selain itu, Yifa juga berhasil membakar buku sihirnya, sehingga Jack tidak bisa melakukan perlawanan. Setelah menangkap prajurit bayaran, Saika membawanya ke hadapan pangeran. Dia juga menyampaikan laporan mengenai naga yang akhir-akhir ini bertingkah aneh. Meski sudah diberitahu kalau naga itu sedang merawat telur, pangeran Cecilio tetap meminta Saika untuk membunuhnya. Dia ingin membuat kasus ini sebagai pencapaian nyata, sehingga bisa diterima sebagai putra mahkota. Saika menolak permintaannya mentah-mentah. Karena tidak terima, Cecilio akan menahannya dengan tuduhan pasuk dan mengambil Yifa darinya. Awalnya, Saika berniat untuk tidak melawan. Tapi karena tujuannya adalah Yifa, Saika langsung mengatakan semua kekesalannya dan bilang tidak sudi memberikan Yifa kepada orang seperti dirinya. Melihat kejadian tersebut membuat Lizzie tertawa. Dia menghentikan perselisihan itu dan menyarankan untuk mendengarkan perasaan Yifa. Yifa bilang dia merasa terhormat, tapi dia menolak tawarannya dan memilih untuk kembali ke Akademi bersama dengan Saika. Pada suatu ketika, Saika minta tolong kepada Amyu untuk bertemu dengan keluarganya. Dia telah menerima surat dari mereka untuk mengejaknya ke rumah saat liburan musim semi. Selain Amyu, Mebel juga diajak olehnya. Saika yakin ayahnya akan senang menemui putri bangsawan lain seperti dirinya. Saat tiba di kediaman keluarganya, Saika langsung memperkenalkan teman-temannya. Lalu kakaknya yang namanya Glei datang dan tiba-tiba mengajaknya berduel. Tampaknya, dia masih belum melupakan kejadian di masa lalu ketika Saika mengalahkannya. Sebelum Glei melawan Saika, Amyu memutuskan untuk menjadi lawannya. Mereka melakukan duel berpedang tanpa menggunakan sihir. Dalam waktu singkat, Glei dapat mengalahkan Amyu. Lalu saat Glei akan menentang Saika, putri suci yang namanya Fiona datang untuk menghentikan mereka. Fiona merupakan putri suci pewaris darah Miko dan keluarga kerajaan. Saika sengaja tidak memberitahu kalau dia ada di sana karena menurutnya sangat merepotkan. Terlebih, alasan Amyu diundang ke rumahnya juga merupakan permintaan Fiona. Dia ingin sekali bertemu dengan orang yang meripah lawan dan menjadikan dia sebagai kesatrianya. Tapi karena hal itu sangat sulit untuk dilakukan, maka dia mengajukan permintaan untuk menemannya kembali ke ibu kota. Di malam harinya, mereka mengadakan makan malam bersama. Pada saat yang sama, Saika membicarakan keseharian di sekolahnya dan perjalanan saat bertemu dengan naga. Dikarenakan Saika sangat dekat dengan Yifa, Fiona menanyakan apa hubungan mereka berdua. Lalu Yifa menjelaskan dia adalah pelayan Saika. Sementara ayahnya yang mendengarkan percakapan tersebut, jadi teringat dengan ayahnya Yifa yang menentang putrinya menjadi pelayan Saika. Ketika Saika berada di kamarnya, Amyu datang menemuinya. Dia ingin sedikit bersantai karena bersikap sopan di rumah itu cukup melelahkan. Selain datang untuk istirahat, Amyu juga ingin mengetahui apa yang akan dilakukan Saika setelah lulus. Berhubung mereka sudah berjanji akan berpetualang, Amyu ingin memastikan apakah Saika masih ingat dengan janji tersebut. Dan ternyata Saika masih mengingatnya. Lagi pula, dia membutuhkan seseorang yang lebih kuat darinya untuk menyembunyikan kekuatan aslinya. Pada hari selanjutnya, Saika menemani putri berkeliling kota. Selain Saika, Glai dan Amyu juga menemani untuk menggantikan para penjaga. Saat tiba di pasar, Fiona mengajak Saika berpegangan tangan supaya mereka tidak berpisah. Hal ini membuat Fiona merasa senang karena mereka terlihat seperti pasangan. Kedatangan putri dan rembongannya cukup menarik perhatian. Terutama saat Amyu dan Glai melindunginya dari benda yang jatuh. Putri Fiona terlihat kesal karena Saika terdiam tidak melakukan apa-apa. Padahal dia sangat berharap Saika yang pertama kali menyenamatkannya. Di saat semua orang memperhatikannya, Glai mengingatkan putri dan yang lainnya untuk segera pulang. Sebelum pulang, Saika mengunjungi suatu kios dan membelikan Fiona hadiah. Fiona belum pernah menerima hadiah seperti itu. Makanya dia kembali ceria dan melupakan masalah barusan. Saika senang jika Fiona menyukainya. Lain kali, dia berencana akan memberikan hadiah yang lebih baik dari itu. Di sore harinya, Saika mendatangi Glai yang sedang berlatih. Melihatnya berlatih dengan giat membuat Saika beranggapan pantas saja jika putri memilih Glai menjadi pengawalnya. Tapi alasan yang sebenarnya bukan karena hal tersebut. Glai merasa jika Fiona memilihnya karena memiliki tujuan tertentu. Dia memiliki kemampuan melihat masa depan dan bertindak sesuai yang diramalkan. Fiona tampak begitu menyukai Saika. Dia selalu mencarinya kemana-mana dan ingin mengajaknya mengobrol bersama. Sementara Saika selalu menghindarinya. Dia tidak ingin terlibat dengannya karena bisa menjadi ancaman. Kemudian ketika Saika bertemu dengan Amiw, Amiw menyarankan untuk menemani Fiona. Amiw melihat Fiona tanpa kesepian karena tak ada yang menemaninya. Saika mengikuti saran tersebut. Di saat Fiona sedang bermain catur sendirian, dia langsung menemuinya untuk bermain melawannya. Fiona sangat ahli dalam bermain catur. Makanya tidak ada yang mau melawannya karena merasa tidak akan menang. Meskipun tidak punya kesempatan untuk menang, Saika tetap melawannya. Dia juga berani melakukan taruhan di mana yang kalah harus menuruti keinginan pemenang. Selama bermain catur, mereka mengobrol tentang siapa bidak catur terkuat hingga masalah dunia politik. Saika juga menyinggung soal kemampuan melihat masa depan yang dimiliki oleh Fiona. Saika mengetahui kekuatan itu dari kakaknya. Tapi sebelum diberitahu pun, dia bilang sudah lumayan menyadarinya. Saika bertanya apakah dia akan memakai kekuatan itu untuk membantu kekaisaran. Lalu Fiona membantahnya karena meski bisa melihat pun, masa depan itu tidak bisa berubah. Makanya dia memilih untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Setelah itu, Fiona memberitahu Saika sudah kalah dalam permainan catur. Makanya dia langsung memikirkan apa yang harus dia minta dari Saika. Di lain tempat, ada sekelompok iblis yang melakukan pembantayan. Mereka telah menghabisi semua orang yang ada di sekitarnya. Salah satu dari mereka ada yang punya kemampuan menilai kekuatan. Dia berniat menggunakan kekuatan itu untuk mengumpulkan pasukan dan menyerang pahlawan. Sementara Saika sedang bersiap mengantarkan putri ke ibu kota. Dengan dikawal pasukan serta kereta kuda berjumlah banyak, mereka berharap bisa mencogak berbagai hal yang tidak diinginkan. Di tengah perjalanan, Saika bertanya kepada Glei apa yang akan dilakukan jika diserang. Dia sudah menyadari ada sekelompok bandit yang mengincarnya. Tak lama setelah itu, kereta kuda yang ada di depan dihancurkan. Seketika, para bandit menunjukkan dirinya dan melakukan serangan redakan. Saika segera keluar dari kereta. Dia sengaja berdiri di atas kereta kuda untuk memancing musuh supaya fokus menyerangnya. Lalu, di saat semua musuh sudah kehabisan panah, Glei langsung memerintahkan pasukannya untuk melawan balik. Ketika pasukan dan para bandit saling menyerang, Putri Fiona meminta Saika untuk menangkap semuanya hidup-hidup. Lalu Saika berhasil menangkap mereka semua dengan memakai sihir tumbuhan. Dikarenakan berangkat duluan, Yifa dan teman-temannya tidak terlibat. Tapi mereka harus berkumpul dan berbalik arah untuk memastikan situasi yang sedang terjadi. Sementara untuk para bandit akan dibawa ke ibu kota. Fiona akan menyelidiki siapa yang sudah memerintahkan mereka untuk dijadikan bukti melawan musuh politiknya. Tampaknya, Fiona sudah memprediksi hal tersebut. Sehingga mereka tidak kekurangan kereta untuk membawa mereka semua. Fiona juga mengetahui masih ada kelompok lain di luar sana. Tapi mereka tidak akan pernah datang karena sudah ada yang menyerangnya. Setibanya di akademi, Saika diminta oleh kepala sekolah untuk melakukan pidato penerimaan murid baru. Biasanya, Saika menolak menjalankan tugas mencolok seperti itu. Tapi kali ini dia menerimanya supaya terlihat seperti orang normal. Tak membutuhkan waktu lama, kelompok iblis yang mengincar Amyu sudah sampai di akademi. Mereka berniat untuk membuat keributan dan melakukan pembunuhan. Zor sangat yakin mereka bisa menyelesaikan misinya. Karena meskipun lawannya adalah pahlawan, dia berpikir pahlawan masih anak-anak. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menemui pahlawan. Saika sudah melakukan sesuatu, sehingga kelompok iblis itu tidak bisa kemana-mana. Mabel berhadapan langsung dengan salah satu iblis tersebut. Kekuatan bertarungnya tidak terlalu jauh. Tapi karena iblis itu memiliki ketahanan sihir, maka dia kewalahan dan diselamatkan oleh Seika. Kabut tebal yang menutupi wilayah Akademi membuat kelompok iblis berkumpul kembali ke tempat awal. Hal ini membuat mereka menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Dan karena situasinya tidak normal, maka kapten mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan misinya. Pada saat itulah, Seika mulai menunjukkan dirinya. Dia membuat iblis itu kebingungan karena tiba-tiba muncul di atas sambil membawakan sebuah puisi. Sebagai iblis yang dapat menilai kekuatan, Zou tidak dapat berkata apa-apa saat dia melihat Seika. Dia langsung putus asa karena orang yang sedang mereka lawan itu adalah raja iblis paling mengerikan yang berpihak kepada manusia. Sementara bawahannya berusaha untuk menyerang. Tapi serangan itu tidak ada yang mempan karena Seika memiliki berbagai cara untuk mengatasinya. Untuk menghadapi serangan dari kekuatan mata iblis, Seika memanggil ular raksasa yang memiliki kemampuan mata. Hasilnya, tatapan iblis yang teramat kuat membuat lawannya kesakitan sampai menghentikan detak jantungnya. Seika sudah mengetahui mereka datang untuk membunuh pahlawan. Makanya dia menegaskan mereka takkan bisa melakukannya karena dia sendiri yang melindunginya. Setelah mendengar ucapannya, George segera memerintahkan rekannya untuk pergi dari sana. Sedangkan dia sendiri akan mengelur waktu sampai rekannya pergi dengan memakai sihir teleportasinya. Pada saat yang sama, Seika mengerahkan serangan sihir yang sangat kuat. Serangan itu membuat Zor lenyap seketika sampai tidak tersisa. Sementara iblis yang satunya lagi berhasil kabur dari Seika. Tapi dia tidak bisa lepas dari kutukan yang telah ditanamkan dalam tubuhnya. Setelah semua iblis dikalahkan, Mabel segera mendatanginya. Dia bertanya kepada Seika dimana iblis yang telah menyerangnya. Seika memintanya untuk tidak perlu khawatir karena semua iblis itu sudah dikalahkan. Mabel juga diminta untuk merahsiakan kejadian ini dari yang lainnya. Setelah itu semua murid berkumpul dalam acara penerimaan murid baru. Mereka berkumpul dan menikmati berbagai makanan yang telah disediakan pihak akademi. Sampai saat itu semuanya terlihat normal. Lalu ketika Seika akan maju memberikan pidato, tiba-tiba ada kesatria yang datang mencari Amyu. Tampaknya mereka telah diperintahkan menangkap Amyu atas tuduhan melakukan kejahatan besar karena membunuh utusan iblis. Meskipun Amyu ditangkap atas tuduhan pasu, Seika memilih untuk bersikap tenang dan menghindari keributan. Dia menahan temannya untuk melawan dan mematuhi kesatria tersebut. Kepala sekolah bilang memang benar ada iblis yang datang ke sana. Makanya dia balik bertanya siapa yang menghabisinya. Seika tidak menyalahkan kepala sekolah karena membiarkan mereka menangkap muridnya. Tapi karena kekaisaran mencoba mencari-cari alasan membunuh pahlawan, maka dia ingin mengetahui sekolah tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Makanya dia memutuskan akan menyelamatkan Amyu sendirian. Saat malam telah tiba, Seika memanggil ular naga lalu pergi menuju tempat di mana Amyu dipenjara. Tak membutuhkan waktu lama, Seika sampai ke dalam kastil dan langsung berhadapan dengan penjaga. Penjaga kastil itu memperingatkannya untuk berhenti. Tapi karena Seika tidak menurutinya, mereka memanggil bala bantuan dalam jumlah besar. Sebanyak apapun pasukan yang dikerahkan, Seika tidak dapat dihentikan. Dengan mudah, dia dapat menangkis semua serangan lalu membalas dengan kekuatan sihir yang mengerikan. Karena merepotkan, Seika pun membantai seluruh pasukan itu sampai tidak ada yang tersisa. Berkat hewan panggilannya juga, Seika dapat menemukan Amyu dalam waktu singkat. Tapi Amyu tidak mau kabur dengannya karena takut keluarganya Seika akan terlibat. Seika kemudian mengatakan kalau Amyu adalah pahlawan. Pahlawan manusia yang berinkarnasi setiap ratusan tahun sekali di waktu yang sama dengan Raja Iblis. Ada suatu alasan kenapa dia akan dibunuh. Mereka yang tanpa kekuatan sangat takut dengan orang yang berkekuatan. Maka dari itu Seika memintanya untuk kabur. Kalau tetap ada di sana dia pasti akan terbunuh. Selang beberapa waktu ada satu pasukan yang menghampirinya. Ternyata dia adalah Glei bersama dengan Putri Fiona. Seika pun langsung memintanya untuk menjelaskan alasan kenapa Amyu ingin dibunuh. Padahal mereka masih punya musuh Iblis tapi malah membuang keuntungan dari pahlawan. Fiona menjawabnya dengan menjelaskan sejarah di negeri itu. Dia beranggapan kalau Raja Iblis dan pahlawan adalah peninggalan masa lalu. Sedangkan alasan untuk membunuhnya karena pahlawan membawa potensi untuk berperang melawan Iblis. Oleh karenanya mereka ingin mencegah hal itu terjadi dengan mentiadakan keberadaan pahlawan. Meskipun begitu Fiona memutuskan untuk membantunya. Dia akan terus berusaha agar Amyu segera dibebaskan. Namun Seika tidak percaya dengan perkataannya begitu saja. Daripada kembali dengan tangan kosong dia memilih untuk membawa Amyu kabur bersamanya. Fiona kecewa karena Seika tidak mempercayainya. Tapi dia mendukung keputusannya dan membantu kabur dengan memberi perbekalan yang cukup. Hal ini membuat Seika sadar Fiona masih memihaknya. Sebagai ganti karena tidak menuruti permintaannya, Seika menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan semua pasukan yang sudah dia kalahkan. Fiona menganggap hal ini merepotkan. Padahal dia berencana akan memberitahu semua orang kalau ada Iblis yang menyerang. Tapi karena sifatnya memang begitu, Fiona memaklumi perbuatannya. Makanya dia menyuruh mereka segera pergi menuju negeri sebelah. Dari kejauhan, Fiona berbicara dengan sosok bayangan misterius. Dia memberitahu kepada bayangan itu kalau orang yang baru saja berbicara dengannya adalah Raja Iblis generasi saat ini. Dia dapat mengetahuinya karena semasa kecil dia menggunakan kekuatan berulang kali untuk bertemu dengannya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.